Tak banyak orang yang menjalani hidup sepenuhnya untuk orang yang membutuhkan. Seperti dijalani oleh seorang kusir Andong yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Selama 25 tahun terakhir ini, ia merelakan hidupnya untuk mengurus orang dengan gangguan kejiwaan. Dan inilah kisah Marsan, perawat jiwa-jiwa yang gelisah. Suara orang mengaji mengisi siang yang mendung hari itu. Di surau sederhana, belasan orang duduk merapal doa dan surat-surat pendek. Ada yang husyuk, ada pula yang membuang jauh pandangannya. Inilah pemandangan yang lazim ditemui di Yayasan Al-Fajar Berseri yang terpencil di salah satu sudut kampung pulau, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka adalah penderita gangguan jiwa yang dirawat oleh Marsan. Nah di situ kebetulan pas saya lagi lewat di sekitar perumahan, itu ada tempat pembuangan sampah di situ. Kebetulan orang tersebut ini, dia makan di kantong plastik yang digerumuni lalat gitu. Saya melirik, itu kalau saya lihat, makanan yang sudah tidak layak dimakan oleh manusia. Saya nanti pulang ya, pulang kemana? Panggilan jiwa dan komitmen Marsan merawat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sempat ditentang keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun ia tak goyah, sedikit demi sedikit ia menyisihkan penghasilannya sebagai kusir andong dan membeli tanah ini untuk menampung mereka yang terlantar. Nah di situ saya memikirkan cinta melihat orang-orang seperti itu, jadi saya ibah gitu. Nah dari tahun 19 terus berangsur-angsur, sampai tahun 2005 singkatnya. Tahun 2005 saya bikin panti, ini pantinya mas ini. Ini lama nih? Ya ini pertama ini, tahun 2005 ini. Ini kayu bekas semua. Kayu bekas-bekas, yang mungkin tujuannya buat kayu bakar saya kumpulin, saya bangun barak. Tapi ini dulu tanah dari mana Pak? Kalau saya melihat Bapak, backgroundnya adalah kusir nih. Itu tanah dapat dari mana Pak? Itu kan Mbak, dari tahun 1992. Tahun 1992 saya berangkat, sampai tahun 2005. Artinya saya sudah punya bekal. Bekal usaha saya sambil saya merawat orang seperti ini. Nah kebetulan ini sangat murah sekali. Bahkan juga saya belinya ini tidak kontan gitu. Kini lebih dari 200 ODGJ yang ia rawat. Banyak diantara mereka yang terlantar atau bahkan tak lagi diterima keluarganya. Dengan segala keterbatasan, Marsan berusaha memberikan pembinaan fisik dan mental kepada mereka. Marsan kini dibantu 17 perawat dan pengasuh. Beberapa diantaranya adalah mantan penerita gangguan jiwa yang telah pulih. Sondang salah satunya. Ibu tiga anak ini bertugas sebagai juru masak di Panti. Ia merasa beruntung dan jauh lebih bahagia tinggal di sini. Sedihnya ya kayak apa ya, di sini lebih bahagia dibanding di luar gitu. Masih banyak yang lebih, apa ya, lebih kurang apa, kurang perhatian gitu saya. Jadinya saya lebih baik berinikan, mendekatkan diri ke mereka. Karena mereka juga seperti, mungkin sebagian seperti saya gitu. Tidak diterima sama warga, sama warga yang lain seperti itu. Banyak orang pintar dan mampu di dunia ini. Namun yang memilih mengabdikan diri layaknya Marsan jelas tidaklah banyak. Bagi Marsan, hidup bukan sekedar materi. Melihat warga binaannya bisa kembali hidup mandiri adalah kebahagiaan, tak terperi. Biladia Rahma, Bekasi. Terima kasih telah menonton!